Bahwa sekolah di Jawa Timur yang merupakan zona merah tapi kemudian buka adalah sebuah fakta sebenarnya. Bukanya sebenarnya saat ini mereka melakukan namanya simulasi. Dan memang levelnya SMA dan SMK. Nah ketika simulasi ini, mereka simulasi uji coba istilahnya. Kan berarti ada tanda-tanda mau dibuka gitu ya. Nah ketika melakukan simulasi ini dalam waktu singkat kemudian terjadi pengetesan. Karena adanya beberapa yang guru yang mungkin saja sudah terinfeksi sebelum masuk ke uji coba tadi gitu. Nah karena dia akan masuk akhirnya kemudian kena. Nah sebenarnya di Toba itu juga ini kan banyak yang tidak muncul di berita. Di Toba misalnya itu juga sekolah akhirnya juga dibuka bahkan pada level SD. Padahal dalam ketentuan SK4 penting kan harus bertahap ya. Dan ternyata di sana juga ada yang terinfeksi COVID-19. Memang kita KPI juga sedang menelusuri ya. Karena KPI juga mendapatkan misalnya salah satu sekolah SMK negeri. Ini belum buka tapi ada beberapa guru yang sudah masuk ke sekolah. Dan ternyata ada satu guru agama meninggal dunia. Nah meninggalnya menurut rumah sakit adalah COVID-19. Kemudian ditelusuri dia kemana saja. Ternyata dia sudah dua minggu masuk sekolah. Lalu akhirnya di tes lah guru-guru yang juga masuk. Ya itu rata-rata adalah guru-guru yang menjadi wali kelas. Guru-guru yang menjadi istilahnya pejabat di sekolah. Di tes ternyata tiga positif gitu. Dan ini ketika di tracking ke keluarganya juga positif. Jadi ada yang positif juga. Jadi menurut kami kluster-kluster baru ya bermuncuran. Ini gurunya baru masuk aja udah gitu kan. Nah yang di Kalimantan Barat itu juga terkonfirmasinya adalah ini bagus ini kepada daerahnya. Dia ngetes dulu PCR. Dan itu rekomendasi itu Mas Indra. Jadi kalau mau uji coba, kayak mau buka sekolah, mau apa, tes dulu. PCR lagi swab, bukan rapid. Kepada seluruh guru. Tapi kepada murid cukup 30% sampel. Nah ini untuk mencegah akhirnya Kalimantan Barat yang mau buka SMA dan SMK, itu gubernurnya memutuskan menunda. Ya karena bahaya. Jumlahnya cukup tinggi. Yang tadinya kan cuma 8 guru dengan 14 murid. Sekarang udah total ada 30. Jadi menurut kami, ini kan nunjukin bahwa ketika buka baru gurunya aja, muncul kan kasus-kasus gitu ya. Dan kalau lebih dari 3 orang terkena, sebenarnya sudah kita bisa sebut sebagai kluster. Ketika sekolah mulai, memang nggak ada. Tapi bahwa guru-guru yang akan mengajar nanti sebelum masuk, itu sudah ada yang kena sebenarnya. Faktanya gurunya ada yang disuruh masukkan, ngajar PCG dari sekolah. Nah itu yang bahaya ketika kemudian. Jadi Kendi pun hanya bermain kata-kata. Yang benar ya menurut saya Pak Saibul. Bahwa potensi menjadi kluster baru besar. Dan sebenarnya nggak ada. Sampai nunggu terjadi kluster baru, baru ngomong ada kluster baru bu ya. Maksudnya begitu ya. Atau mungkin baru satu. Jadi nggak bisa disebut kluster kan kalau satu terinfeksi gitu. Minimal kan tiga kan.